Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa cuplikan video netizen yang menanggapi pernyataan dan bahkan ancaman dari seorang Amin Rais guys. Dimana beberapa waktu lalu dia menyerukan untuk melakukan gerakan people power dengan tujuan yang saya pikir tujuannya sangat jahat guys ya. Karena tujuannya adalah untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Dan selain itu guys, Amin Rais juga mengancam bahwa dirinya akan mengacak-ngacak kota Solo. Ini dia guys, beritanya. Lalu bagaimana tanggapan dan respon masyarakat mengenai hal ini? Yuk kita simak dulu beberapa cuplikan video berikut ini guys. Amin Rais lagi, Amin Rais lagi. Min, udahlah. Jangan bikin heboh. Bikin sensasi yang tidak mutu. Mau acak-acak kota Solo lah. Bikin gerakan people power lah. Ini lagi bikin gerakan. Mosi tidak percaya, mau memaksulkan Pak Jokowi. Hei men. Lo siapa men? Kagak ngaruh. Kagak ngepek men. Amin. Oke. Teruntuk Bapak People Power. Amin Rais. Cuma mau tanya. Kalau perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Kalau naik mobil pribadi lewat jalan tol gak ya? Gak boleh loh Pak. Karena ini hasil kerja nyatanya Bapak Jokowi. Bapak cukup engklek saja sesuai janjinya. Oke. Yang sempurna ini sudah kaya tanah, pengisian naap, penuh, dan lain-lain. Oke. Mungkin dulu karena Anda berhasil kali ya. Menjadi seorang yang dianggap menurunkan zaman atau kepemimpinan orde baru. Jadi Anda masih ngerasa setiap pemerintahan yang menurut Anda salah. Padahal itu gak salah. Anda ngerasa bisa tetap menjadi seorang people power untuk menjatuhkan pemerintahan tersebut. Tapi yang lucunya kakek menyamaratakan pemerintahan orde baru dengan yang sekarang. Hanya karena mungkin Anda gak dapat jatah pada saat ini ya. Jadi seolah-olah Anda menganggap Anda menginginkan orang-orang sekarang itu masih percaya kepada Anda bahwa Anda itu adalah seorang yang bisa mengubah zaman atau orde pemerintahan menjadi seperti yang Anda mau gitu. Jadi Anda masih belum sadar ini. Mungkin kurasa dikeplak dulu kepalanya biar sadar gitu loh kek. Oke guys sebelum saya lanjutkan untuk menyimak beberapa cuplikan video netizen yang lain ya guys. Di sini saya ingin memberikan sedikit komentar dulu guys. Menurut saya pernyataan Amin Rais mengenai gerakan people power ini guys memang sangat-sangat tidak relevan dan tidak masuk akal. Kenapa? Karena menurut saya gerakan people power ini hanya bisa terjadi apabila ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan sangat tinggi. Artinya jika mayoritas masyarakat sudah tidak puas dan tidak percaya lagi terhadap pemerintahan ini guys maka bisa saja ya gerakan people power ini terjadi. dan saya yakin pasti akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sementara faktanya guys hari ini kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi berdasarkan hasil survei sangatlah tinggi. Bahkan kalau saya tidak salah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 85% guys oleh karenanya sekali lagi bahwa people power yang digaungkan oleh Amin Rais ini sangat tidak relevan dan tidak masuk akal. Sehingga wajar jika kemudian Amin Rais dibully dan hanya dijadikan bahan olok-olokan saja guys oleh sebagian besar masyarakat seperti yang terjadi di beberapa cuplikan video tadi. Oke guys kita lanjutkan dulu simak video berikutnya. Ketiga mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengembang tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Keempat menyuruhkan kepada sekenap badan Indonesia kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kelima, terakhir menyerukan kepada sekenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari ponis yang zalim seperti HDI dan FBI Habib Muhammad Rizik Sihab, Haji Munarman, Esa, Kusnur, Ustaz Farid Okbah, Ustaz Ahmad Zain, An-Najah, Ustaz Anung Alhamad, dan yang lainnya untuk menjegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas. Demikian petisi kami sampaikan Jakarta 9 Juli tahun 2023 Bertanda Prof. Amin Rais Kedua, Ahmad Khosundin, Esa Tiga, Dr. Haji Marwan Badubara, MSC Keempat, Dr. Antoni Budiawan Lima, Peng Edi Mulyadi Kenam, Aziz Yanwar, Esa, MH Ketujuh, Dr. G. Haji Ahmad Bukhari Muslim, Esa, MA Delapan, Dr. Mohamad Taufik, Esa, MH Sembilan, Prof. Insinyur Wibit Agus Pratikto, MSC, PhD Sepuluh, Haji Rijal Fadillah, Esa, MH Sebelas, Ustaz Eka Jaya, Ulamas Kejabat Dua belas, Azham Khan, Esa Ketiga belas, Haji Ismar Syarif Huden, Esa, MA 14, Hatta Taliwang, 15, Sutoya Abadi, 16, Buya Fikri Barino, 17, Marjindra TNB Assalamualaikum Wr. Wb Salam Damai Indonesia Ku Sahabat Indonesia yang Cinta Damai Barusan telah kita lihat video Mbak Amin Rais Sebelumnya Mbak Amin menyerukan pupil power Tapi yang datang hanya ratusan Sehingga banyak sekali di media sosial ini Di olok-olok bukan pupil power Tetapi pupil power Ini sungguh sangat memalukan Apalagi Mbak Amin sendiri yang menyerukan tidak datang Ya, ini hanya bisa menyerukan orang yang tidak turun Justru ada yang sepuh Dengan yang tertati-tati kan gitu ya Menyerukan pupil power ya Umur sudah udur Subhanallah Monggo nyebutlah kan gitu Nah, saat ini Mbak Amin Bikin dagelan lagi Mau nyabut mandat Presiden Jokowi Aneh ya Presiden Jokowi ya Dalam beberapa item Yang ada pada video tersebut Yaitu minta Bikin Mosi tidak percaya Cabut mandat Presiden Jokowi Apanya yang dicabut Mbak Amin Tidak usah dicabut Nanti sekitar bulan Oktober tahun 2024 Pak D. Jokowi masa jabatannya selesai Kalau Anda mencabut sekarang ini Bikin dagelan baru Apa tidak malu ya Dengan LSI Dengan D.I.J.A D.I.J.A Baru saja merilis ya Di bulan Januari Pak D. Jokowi itu Ya, kepercayaan masyarakat Indonesia 72% Dan pada dua hari yang lalu Merilis kembali hasil surveinya Justru menaik Hampir mendekati 90% Tingkat kepuasan Kinerja Presiden Jokowi ini Ya, seharusnya Anda Tidak usah Bicara tentang pencabutan lah Diskusi saja sama D.I.J.A Supaya paham Supaya ngerti Hei D.I.J.A Kenapa Pak D. Jokowi kok 90% ini Tingkat kepercayaan masyarakat Tanyakan Mbak Amin Biar Mbak Amin Tidak asal bikin acara Yang mana Jadi ditertawakan orang Mbak Amin ya Mbak Amin Anda itu Itu dulu politis yang luar biasa Pernah jadi ketua MPR Salah satu pendiripan Ya Lah kok sekarang ini Jadi dagelan politik gitu loh Ya Sebelumnya janji Kalau Pak D. Jokowi menang Akan jalan Dari Jogja ke Jakarta Mana janji Anda Sebagai orang Islam Mana janji Anda katanya Seorang tokoh Yang perlu dijadikan panutan Sampai sekarang Gak pernah Anda itu Wujudkan janji Anda Jalan dari Jogja ke Jakarta Anda bikin pupil power Yang datang saupil Hanya ratusan orang Ya Itu mungkin lebih banyak ya RT di Jakarta Ataupun RT di Surabaya Mbak Amin Jangan bikin malu diri Anda sendiri Lah saat ini Bikin lagi kegiatan Yang diketawai oleh masyarakat Indonesia Yaitu apa Mosi tidak percaya pada Presiden Jokowi Cabut mandat Presiden Jokowi Dan ada juga Para kriminal-kriminal Yang kebetulan Memang dia itu Apa Punya Identitas agamawan Suruh bebaskan Emang Pak Jokowi Ngurusin Para tahanan-tahanan Demikian Itu urusan Pihak kepolisian Dan aparat penegak hukum Ya Itu Indonesia ini Polisi yang menyidik Setelah itu Yang untuk jaksa Mbak Amin lebih tahu Ya Yang memutuskan itu Hakim Bukan Pak Jokowi Kok Anda ini Katanya orang hebat Katanya orang top Orang yang sudah Diformis salah Oleh Majlis Hakim Disuruh bebaskan Wah tambah aneh Sungguh dagelan yang lucu Sudah Mbak Amin Jenengan itu sudah tua Kasian anak cucu Sampean Ayo Ya Kata Rasulullah Dihitung di akhirnya Ya Kemarin Dulu Anda pernah jadi Ketua MPR Itu cerita yang penting sekarang Ya Jangan sampai Ya Anda Sudah udur Nah udhubillah mudah-mudahan Panjang umur Ya Apabila Habis waktu Masa kita Umur kita Eh disebut orang Tukan dagelan politik Kan malu Malu lah Ya Ayo Sudahlah Mbak Amin ya Yang realistis Bikin kegiatan itu Jangan bikin dagelan politik Mungkin ini ya Konten Yang gue sampaikan Mudah-mudahan Mbak Amin ya Segera insap Segera bertobat Gak bikin kegiatan-kegiatan Yang aneh Yang cenderung Memancing Ini kegiatan-kegiatan Meskipun masyarakat Rakyat Indonesia Ini sudah pintar Ya Tapi Gus geli Gitu ya Melihat Kelompok Mbak Amin ya Segelintir kelompok ini Bikin kegiatan yang Aneh-aneh Ya Barusan saja Denny JIA Dengan eleksinya Merilis Tingkat Kepuatan Kepuasan Masyarakat Indonesia 90% Loh Anda kok Mau bikin Kegiatan Mosi Tidak percaya Cabut Mandat Presiden Jokowi Lah Diketahuin Orang Mbak Amin Sudah Cukupin Mbak Amin ya Dagelannya Anda sudah tua Ngomong-ngomong Cucu gitu ya Bikin aja Konten-konten Yang menyejukkan Yang bisa Membuat bangsa ini Terlebih-lebih Mau menjelang pemilu Bisa adem Ayam Tentem Kalau adem Ayam Tentem InsyaAllah Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi Terima kasih dari kami Billahi Taufiq Wal Hidayah Wal Ridha Wal Inayah Wa In Wajatum Mini Al Khutu'at Awil Ghuladot Atul Buminkum La'afa Salam Pancasila Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seseraku Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bahamin Saya cuma Sekedar Mengingatkan Bahamin ya Kenapa Sampean Dibully Kenapa Sampean Dihina Itu Karena Akibat Perbuatannya Sampean Bahamin Soalnya Sampean Terkenal Tukang Aduh Domba Tukang Fitnah Terus Kok Saiki Sampean Ngetoknya Dalil Kui Eling Bahamin Kaburah Makotan Indah Wahi Antaku Lumala Tafalun Surat Sof Ayat 3 Paling Sampean Dewi Ngerti Artinya Yang Isong Ngomong Tapi Gak isong Ngelakoni Sampeanku Janjimu Harpe Engkle Jogja Jakarta Sampai Sekarang Tidak Terlaksana Lah Kepriwe Kepriben Kepie Bahamin Jani Omonganku Yajodir Ngoknot Jani Omonganku Yajodir Ngokneton Mbak Min Yajodilaksanakan Mbak Min Salam Maras Mbak Min Hai Jidup Tanpa Hilaf Tanpa Salah Tanpa Dosa Karena Mungkin Presiden Cegliar Selamat Selamat malam Mbak Amin Rais Siapa bilang Bapak Presiden Jokowi Gak bisa Dikritik Ingat Rocky Gerung Itu mendungu-dungukan Bapak Presiden Juga Santai Orang bilang Babi Bilang apa Menghina Menghujat Memfitnah Kurang apa Selalu Diam Tanpa Dosa Pak Amin Rais Sendiri Coba Punya Dosa Enggak Punan Nazar Punya Janji Jalan kaki Jugja Jakarta Mau Engklek Katanya Mana Apa itu Gak Dosa Tapi Gak Dijalani Ingat Itu Bapak Amin Rais Bapak Menjadi Ketua MPR Apa Yang Diperbuat Salah Moncong Putih Dere Nah Kelakuan Politik Pak Jokowi Yang Sangat Berbahaya Ini Memang Harus Dihentikan Dengan Apa Kamu Nanya Dengan Cara Apa Menghentikannya Lewat People Power People Power People Power Kayu Ucing Kan Udah Pernah Ngadain People Power Tapi Gagal Kan Nih Pesertanya Juga Cuman Ratusan Ini Buktinya Presiden Itu Cuma Punya Kekuasaan Tetapi Rakyat Punya Kedaulatan Semua Orang Juga Tau Ngkong Amin Bahwa Kedaulatan Itu Ada Di Tangan Rakyat Bukan Di Tangan Presiden Bodoh Indonesia Sekarang Sungguh Malang Malangnya Dimana Ngkong Amin Penguasanya Menindas Rakyat Rakyat Yang Mana Yang Ditindas Kita Rakyat Kecil Ditindas Oleh Penguasa Kalau Benar Pemerintah Menindas Rakyat Ngkong Juga Sebagai Rakyat Biasa Udah Ditindas Ngomong Sembarangan Narasinya Mengadu Dombas Sama Anak Bangsa Saran Saya Ngkong Itu Kan Udah Bau Tanah Seharusnya Ngkong Banyak Istirahat Berdoa Untuk Menghadapi Kematian Jangan Hanya Ngurusin Bangsa Bangsa Itu Udah Diburus Sama Orang Yang Tepat Berada Di Tangan Orang Yang Tepat Orang Janjinya Belum Ditepatin Katanya Mau Jalan Kaki Sondak Ngkek Dari Jakarta Ke Jogja Mana Janjinya Malah Tepat 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 Halo Mbah Mbah Sengkuni Masih Sehat Lu Mencermati Siapa Kayak Temen lu Aja Pak Jokowi Udah Tau Pak Jokowi Itu Presiden Kita Harus Di Hormati Dihargain Kamu Udah Tua Juga Bukannya Insap Malah Gosip Mulu Bikin Wak Bim Provokator Nyadar Dulu Ngalaku Udah Ngalaku Juga Maksain Lagi Mamfus Sengkuni Kena Sleding Gibran Jadi Para Aduh Pak Amin Rais Ini Tiap Tahun Itu Aja Kerjamu Pak Pak Coba Kalau Sudah Tua Itu Berbanyak Sholat Pak Ya Aduh Mengumpul Masa Memangulikan Pemerintahan Dulu Janji Mau Jalan Dari Jogja Sampai Jakarta Engklek Engklek Kalau Jokowi Menang Nyatanya Sampai Sekarang Mana Pak Amin Rais Sudah Dua Pak Ingat Usia Pak Ampun Lihatnya Demikian Juga Pak Jokowi Please Do Come To PN Jakarta Uy Mbak Amin Janji Jalan Jalan Engklek Sudah Ditepati Belum Sudah Dilaksanakan Belum Jangan Memang Lihat Celah Sedikit Masalah Pak Jokowi Tampil Paling Depan Menyenyir Giliran Ada Masalah Masyarakat Masalah Masalah Umum Hilang Kalian Pikir Kami Rakyat Ini Bodoh Kalian Pikir Kami Tidak Tau Siapa Orang Orang Di Belakang Bambang Tri Kalian Kalian Itu Orang Yang Sama Di Kasus Ratna Sarumpahit Kami Tidak Lupa Itu Kami Sudah Tau Sudah Hafal Enak Aja Mau Suruh Pak Jokowi Please Cuma Sepuluh Menit Eh Komo Tunggu Kepnya Ijasa SD SMP SMA S1 S2 S3 S Teler S Krim S Dogger S Campur S Terserah Itu Urusanmu Kamu Pamer Kamu Pamer Pamer Mobil Pamer Baju Pamer Celana Itu Urusanmu Kamu Tidak Ada kerjaan Kok Ya Wajar Kalau Kerja Yang Begitu Ngurus Yang Begitu Pak Jokowi Presiden Supaya Mbah Tau Dia Punya Urusan Yang Lebih Penting Lebih Luas Lebih Utama Urus Bangsa Indonesia Yang Luas Masyarakat Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Bukan Meladeni Nyinyirannya Kalian Bukan Meladeni Hal-Hal Yang Tidak Penting Fitnahan Kalian Kalian Tidak Pantas Sama Sekali Berhadapan Pak Jokowi Tidak Pantas Tidak Pantas Kalian Itu Pantas Ketemu Sama Kami Pendukungnya Pak Jokowi Kita Adu Argumen Di Media Sosial Biar Kami Siap Patahkan Fitnah-fitnahan Kalian Enak Aja Menurut Pak Jokowi Kalian Siapa Pak Jokowi Presiden Punya Urusan Lebih Penting Supaya Mbah Tahu Bukan Ngurusin Hal-hal Secetek Itu Sekali Lagi Tidak Pantas Tidak Pantas Kalian Berhadapan Sama Pak Jokowi Menarik Untuk Kita Camkan Bahwa Nabi Atau Rasul Yang Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Minta maaf Saya mau Komentari Sedikit Pernyataan Dari Bapak Almin Rais Yang Mengatakan Tentang Perjalanan Ground Dengan Nabi Musa Oke Sebagai Umat Beragama Semua Orang Mengetahui Bagaimana Rekam Jejak Dari Nabi Dari Nabi Musa Maupun Firaun Yang Pada Intinya Sekarang Ini Ya Jag Non Men Somasi Presiden Jokowi Sama Seperti Firaun Yang Menyinsarakan Rakyatnya Sehingga Penggemar Daripada Jokowi Rakyat Itu Tidak Menyerima Masa Masa Bapak Jokowi Dengan Kesederhana Nya Cak Non Identikan Pak Jokowi Sama Seperti Firaun Tidak Pak Jokowi tidak seperti Pak Jokowi adalah seorang penguasa yang begitu merendah baik di lalang kepemimpinannya, keseharian yang bersama masyarakat jadi itu yang harus dipahami seharusnya langkah yang diambil oleh Bakun Almin Rais ini sebagai orang tua bisa menjadi penutan kalau memang Anda cukup mengetahui tentang Nabi Musa dan Teral sekidaknya seringlah dengan Cagnon memberikan pemahaman kepada beliau kalau misalkan beliau ada yang kurang tentang masalah kebaikan Nabi Musa dan Teral jangan malah Bapak memperkiru situasi jadikanlah umum Bapak sebagai orang tua untuk menjadi penutan bagi orang-orang yang mudah untuk bisa menjadi seperti dan mengikuti rekam jejak Anda yang baik jangan mempergandu suasana ya terima kasih Pak Alman Fais yang terhormat oke kita lanjut di Pak cerdas profesional dan tegas tapi keblinger Pak Alman Fais Pak Alman Fais karena orang-orang yang percaya harus nambah ini kalau ini partai mulai secara orang-orang yang gugur Bapak Jokowi terpilih jadi presiden saya berniat mau jalan kaki dari daerah saya sampai ke Jakarta nah ini berhubung saya itu nater urusannya sama yang maha pencipta magus ya Allah selama saya masih mampu dan bisa saya jalankan Pak Alman Fais katanya kalau Pak Jokowi jadi presiden mau jalan kaki dari Jokowi sampai Jakarta kapan ngomong doang rekaman radio atau rekaman televisi yang seperti itu saya akan jalan kaki Jakarta Jogja pulak balik kalau perlu sambil engkak ya itulah beberapa cuplikan video tanggapan netizen terhadap gerakan people power Amin Rais dan sekali lagi saya tekankan bahwa gerakan people power yang digaungkan oleh Amin Rais tersebut sangat-sangat tidak relevan dan tidak masuk akal karena seperti yang saya bilang tadi bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi mencapai 85% lagi pula guys kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Amin Rais ini dalam hal menyuruhkan dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk melakukan people power ini sudah melenceng dari konstitusi karena di era sekarang saya pikir semua sarana sudah sangat jelas guys bahwa jika ada ketidakpuasan kinerja terhadap para pejabat pemerintahan kita sebagai masyarakat bisa melakukan aduan seperti misalnya adanya website resmi pemerintah kemudian dari website tersebut kita bisa memanfaatkan untuk melakukan komplain dan lain sebagainya dan kalau ada dugaan pelanggaran hukum atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat kita kita juga bisa menempuh jalur hukum bukan malah melakukan gerakan-gerakan turun ke jalanan seperti yang disampaikan oleh Amin Rais karena dengan turun ke jalan itu hanya akan memperkeruh keadaan saja guys jadi tidak akan menyelesaikan masalah dan terakhir mungkin Amin Rais sudah lupa ya bahwa masyarakat kita sudah banyak yang cerdas tidak mudah lagi terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas seperti yang Amin Rais lakukan buktinya people power kemarin yang datang hanya segelintiran orang saja lebih tepatnya yang datang hanya kelompok dan keluarganya Amin Rais saja guys oke guys sekian dulu video kali ini dan terima kasih